Halo, ketemu lagi kita di Dapur Mbok Midut Hari ini kita akan membuat kolak biji salak hijau dan ubi kuning, orange, sorry Bahan yang disediakan adalah 1,4 kg ubi putih, 1,4 kg ubi merah atau orange 2 lembar daun pandan, 6 lembar daun pandan yang di blender lalu disaring, diambil sarinya menjadi 1 gelas kecil Kemudian 1 gelas santan, 1,4 kg gula merah, 3 sendok tepung sagu, 3 sendok tepung beras, dan sedikit garam Cara membuatnya, ubi putih yang sudah dikukus atau direbus akan kita hancurkan Setelah ubi hancur, kita campur tepung sagu dan tepung beras Kita aduk Lalu kita beri sedikit-sedikit air daun pandan Setelah adonan menjadi begini, lalu sekarang kita akan membuat biji salaknya ya Sesuai dengan selera ukurannya Kita akan bulat-bulat begini Seperti ini Nah untuk seperempat ubi putih akan menjadi sebanyak ini Lalu sekarang kita akan mengolahnya Oke rebus kurang lebih 1,5 liter air Kemudian masukkan Ubi Ubi orangenya Lalu masukkan Biji salak hijaunya Masukkan Masukkan seperempat gula merah Lalu Masukkan sedikit garam supaya nanti tidak enak ya Campurkan sisa air daun pandan Biarkan mendidih dan sampai empuk Seperempat jam kemudian Setelah empuk Ubinya Kita masukkan Santan Lalu kita aduk-aduk supaya tidak pecah Tunggu sampai mendidih Nah sekarang Kolak Biji salak hijaunya sudah matang Ya kita plating Untuk berbuka puasa Kenapa tadi kita memberikan daun pandan yang banyak Satu selain nanti akan menimbulkan rasa dan aroma yang lebih harum Dan lezat Juga karena daun pandan itu Ternyata mengandung Satu zat yang bisa menimbulkan efek relaksasi untuk tubuh kita Jadi diharapkan Setelah memakan kolak ini Yang banyak daun pandannya Kita akan merasa lebih relaks Dan nyaman Apalagi setelah berpuasa seharian Selamat berbuka puasa Sampai ketemu lagi di Dapur Bok Midut dengan menu tradisional lainnya Jangan lupa like, comment, and subscribe Thank you Saya telah menarikan Terima kasih.